Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita hari ini bisa berjumpa lagi ya teman-teman Tetap di channel Jensen Garden Hari ini kita akan endang-endang lagi ya teman-teman Bagaimana kondisinya setelah setiap hari, setiap malam Dihantam hujan serta angin yang agak kencang teman-teman Kita endangi ya Kita pantau bagaimana kondisi dari pohon alpukat aligator kita teman-teman Ini lagi proses pembuahan yang sangat banyak teman-teman Alhamdulillah keluarnya banyak Dan semoga untuk kerontokannya tidak banyak ya Sebenarnya setiap hari itu kita pantau teman-teman Cuma kita baru bisa memvideokan ya ini Bagaimana kondisi terkini dari kebun kita Kebun alpukat aligator usia 4 tahun Alhamdulillah sehat-sehat Kondisi daun Alhamdulillah juga sehat Insya Allah Ini aman ya Tinggal nanti supply makanannya ke buah-buah ini Tercukupi apa? Nanti kalau tidak tercukupi kan untuk kerontokannya Bisa lebih menakutkan lagi ya teman-teman Rata-rata sudah segini ya besarnya Ini diameter 4-5 cm Dan masih banyak lagi yang diameternya lebih kecil ya teman-teman Lebih kecil ini banyak sekali Nah ini ya contohnya seperti ini Ini soalnya gini teman-teman Untuk pertumbuhan apa buahnya ini Bumbungannya ini tidak bareng ya Jadi ada yang lebih dulu Yang lebih besar yang diameter 4-5 cm Kalau yang masih 1-2 ini ya Barusan nah ini untuk yang Apa? Bumbungannya keluar dulu yang ini ya Ini diameternya sudah lebih Dari 4-5 cm Ini ada 6-7 cm teman-teman Diameternya ya Ini sudah besar-besar sekali ya Kita tidak bisa menjangkau tinggi Ini agak kecil Berbanding yang itu ya Untuk kerontokannya ini Ya bisa dibilang normal Bisa dibilang Ya tidak banyak sih ya Ini tadi banyak teman-teman Ini banyak tapi Sudah dihabiskan oleh Kambing ya ternak kita Kita liarkan ini Itu ya pelakunya itu Dan disana itu Pelakunya itu ya Banyak sekali pelakunya tadi Ini pada doyan Pada senang ini ya Bukan yang jatuh-jatuh Jadi Yang jatuh-jatuh ini Tetap ada manfaatnya Buat Ternak-ternak kita Domba dan kambing teman-teman Nah ini tadi Agak lumayan banyak Tapi kok dihabis Alhamdulillah Biar tidak Kita tidak hati Sudah masih sisa banyak ya Ini kemungkinan Dengan banyaknya Buah Seperti ini Tidak memungkiri Kalau rontoknya juga banyak teman-teman Soalnya dilihat dari Pohonnya juga masih segini ya Ini usia Empat tahun Empat tahun itu Segede Segede ini Diameternya ini Dua lima tiga puluhan centi ya Tingginya sudah Berapa ini 6 sampai 7 sampai 8 Meter ya Menjulang ke atas Tinggi sekali teman-teman Dan kita tidak pernah Tidak pernah main Runing ya ini ya Jadi cabangnya Banyak sekali Di sana Ya hasil ya Cabangnya Tidak karuan Tapi Alhamdulillah Untuk buahnya banyak sekali ya Contohnya seperti itu ya teman-teman Tuh Panjang sekali cabangnya Kita cek langsung ya Alhamdulillah Untuk bulan-bulan ini Dibarengi dengan Buah Apa Buah-buah jambu ya Ini sangat lebat sekali Jadi Alhamdulillah Kita selalu bersyukur Atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Biar tambah berkah Sama-sama kita bersyukur ya Ini Ini mantap sekali ya Ini sampai melengkung ini ya Ini kalau tidak Segera kita Tali dengan ini Bahaya ini Cuman sudah Beli sedikit Nanti kalau kurang kita Beli lagi Untuk tali Nah ini teman-teman Saya sangat-sangat mengkhawatirkan Ini kalau besar-besar semua Ini bisa Patah ya Ini ya Kalau tidak Segera kita Tali Alhamdulillah Keluarnya banyak sekali Semoga Bisa menjadi harapan Bisa menjadi harapan Bagi keluarga kita Maupun Masyarakat yang Konsumtif dengan Buah albukat ini ya Ini albukat Aligator Mungkin usahnya Satu bulan Setengah dua bulan Biasanya segini Biasanya itu Bunga sampai Panin itu ada Enam bulan Teman-teman Sampai enam bulan Jadi itu Alhamdulillah Banyak sekali Ini kenapa Daunnya Sangat banyak Ini karena Kita sering sempat Dengan pupuk daun Teman-teman Jadi Alhamdulillah Hasilnya daunnya Banyak sekali Biasanya kan Kalau albukat Buah-buah banyak Itu kan Untuk daun-daunnya Rontok ya Tapi alhamdulillah Kita itu Daunnya Keluar banyak Dan buahnya juga Keluar banyak Teman-teman Nah ini kan Dari luar Kelihatan Tidak ada Buahnya ya Ini dalam Banyak sekali ya Teman-teman Di atas ya Ini Itu di atas Di atas Yang bawah Belum keluar Di atas Banyak sekali Mantap Tuh Cek Dengan Buah Dambu Biji merah Biasanya Untuk pengobatan DB ya Nah Ini teman-teman Ini Yang belum dimakan Kambing Banyak sekali ya Tapi tidak Apa-apa Ini Sama dengan Pohon yang Utara tadi Ini Sudah besar-besar Kalau yang ini Mungkin Untuk panahnya Bareng ya Dua pohon tadi Ini Sama yang Tadi ya Yang sebelah Sana tadi Ini juga Banyak kali Bisa besar Dan untuk daunnya Alhamdulillah Masih subur ya Dengan Dengan Polomu buah yang banyak Daunnya juga Lebat Semoga Tetap bisa Bertahan ya Pohon ini Sehat terus Amin Tanpa Peruning Kenapa 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 Kalau kita Tidak Peruning Karena Dengan Jumlah Pohon Kita Sedikit Jadi Tidak Kita Peruning Tapi Kalau Yang Generasi Kedua Ini Ini Bisa Masih 11 Bulan 11 Bulan Tingginya Sudah Segini 11 Bulan Mungkin 2 Tahun Kita Buahkan Semoga Bisa Ini Akan Kita Peruning Agar Tidak Setinggi Itu Untuk Daunnya Melebar Kemana Mana Hasil Pohon-pohon Yang Di bawah Seperti Bimbing Bangkok Merah Ini Jambu Tidak Maksimal Jambunya Sedangkan Jambu Ini Keluarnya Tiap Bulan Keluar Jadi Untuk Panenya Terus Rontokannya Tidak Banyak Bisa Dikatakan 99% Tidak Rontok Oke Teman-teman Sekian Dulu Review Kebun Jensen Garden Hari Ini Next Kita Buatkan Video Lagi Bagaimana Perkembangan Sampai Kita Panen Kita Buatkan Sampai Kita Panen Bagaimana Pemupukannya Bagaimana Pengkocorannya Bagaimana Penyekotan Pembasmian Hama Bagaimana Kita Review Terus Agar Teman-teman Kalau Bermenek Bisa Mengikuti Cara Bertani Dari Jensen Garden Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pza